Gila, viewnya keren banget Selamat pagi, teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube kita Kita akan menunjukkan hal-hal fun untuk lakukan di weekend Weekend kali ini kita lagi on the way to Yogyakarta Ini sekarang jam 5.15 Kita berangkat menuju Yogyakarta Kondisi kendaraan Oke, udah kita servis Bensin juga sudah oke Tadi malam kita isi Nah, kita sudah masuk tol dalam kota Mungkin nggak akan di videoin sepanjang jalan kali ya Nanti mungkin bits-bits yang penting aja buat kita videoin Oke, ikuti terus ya Perjalanan kita ke Yogyakarta Let's go guys Teman Kita masih di tol dalam kota Ternyata kalau jam segini tuh sepi banget ya Walaupun hari kerja ya Oh iya guys, kita ini ya Kita full lewat tol Tol Intas Jawa Kalau ditanya Kenapa nggak lewat jalur biasa aja Banyak yang bisa dikunjungi Nggak cukup waktunya Karena kita cutinya Cutinya nggak terlalu pancang Waktunya tidak cukup Jadi kita lewat tol aja Biar cepat langsung sampai Yogyakarta Dan Lebih banyak waktu yang bisa dihabiskan Untuk Selamat menikmati di Jogja Jadi begitu teman Let's go, lanjut lagi Gila, ini Subuh-subuh gini View-nya mantep banget ya guys Seperti Jakarta ya Rasanya Hidup banget Kepenungannya Damai banget gitu Biasanya Jakarta kan Lupa litan ya Kita pagi-pagi hampir sore Ini rasanya damai banget Enak loh guys Pagi-pagi ini Oke, sekarang kita udah naik di Layang MBZ Dengan layang Toll layang yang terkenal dengan Bumpy Route-nya Bukan Country Route ya Bumpy Route Masih nge-haze Ini-nya Langitnya Keren Yang di sana masih ada merah meronanya sedikit Sunset-nya Eh kok sunset ya Sunrise-nya Keren Kalo gue tuh emang tipikalnya Gampang ngerasa puas Ngeliat begini aja udah ngerasa Wih keren, menyenangkan Oke, lanjut terus Mas estimasi kalo dari Maps Tujuh jam cuy Kalo tidak ada perubahan Macet Something-something di tengah jalan nanti Tujuh jam Lanjut lagi Oke Keren tuh Mi Keren Dari sini Kelihatan masih merona ya Gak tau kamera masuk banget tuh Orange-orange-orange-nya tuh masih Masih keliatan banget Jadi dari kamera gak ketangkep nih Lanjut lagi guys Ust kita udah turun nih guys, dari layang MPZ sekarang masuk ke tol Cikapek Cikapek gila, jam segini udah macet aja cuy ini kasian banget nih yang ke arah Jakarta yang ke arah Jakarta macetnya parah bet iya cuy iya ampun, enak banget ya tidur itu tadi gara-gara ada pemasangan itu loh apa namanya, tiang pelangkat jalan itu ya kali, jam segini masih dipasang ibu bahasa sampai macet kan parah banget tuh guys sampai.. ah kasihan, sabar-sabar ya kita udah mulai jalan lagi nih, tadi sempat macet masih 11 km lagi, masuk ke tol Cipularang eh kok Cipularang sih? Cipali Cipali yuk, let's go lanjut terus kita udah di gerbang tol Cikapek Utama 1 bentuk 20 ribu guys tol Cikampek utamanya 20 ribu nanti Cikopo Palimanan yang itu bayar oke, kita baru keluar dari tol Cikampek Cikampek Utama 1, lanjut 2,1 kg tol Cikopo Palimanan, let's go mataharinya udah.. padahal baru setengah 7 ya, mataharinya udah naik banget cuy udah mulai kerasa panas aja kembunnya masih kelihatan banget ya, Bia kelihatan gitu? bukan dong kembun-kembun pagi yang udah mulai naik kena sinar matahari selama ini hiruk-pikuk di kota Jakarta begitu keluar kota ketemu yang hijau-hijau rasanya tuh menyenangkan banget kembun-kembun pagi yang menyenangkan walaupun mataharinya udah mantengin banget di atas ya semoga nggak hujan ya, jadi suasananya, view-nya enak terus kita crash area dulu ya gua mau beli kopi supaya mata semakin melek-melek sih cuman supaya makin jreng aja gitu kamu mau kopi nggak? lanteng sewu ini rasanya apa sih? itu walaupun teman-teman halo semuanya, serwalk retrofil mata kecet Joel dengan Allah boleh sebelumnya terus sama siapa kan ada serwalk memory ya, thank you mas Joel? mau ke toilet? iya oke kita lanjut guys tuh tong sampah Bi buang dulu aja disitu bih, tuh udah laper Buang nantuk, Jo masih nantuk bosen bosen ya sabar deh, karena karena masih akan berjalan 449 km lagi, Jo jadi ya, bersabar ya oke, kita lanjut lagi yuk kita sudah di daerah ini kalau mau exit ke Indramayu exit ke sini kita kayaknya nanti nge-break di Cerbon aja sekalian cari-cari sarapan mungkin mau sarapan empal gentong nanti di Cerbon aja di rest area sekitaran Cerbon nggak usah keluar juga kita ini kita jalannya nyantai karena lumayan padat juga sih ya kita nggak ngebut-ngebut banget nyantai-nyantai aja itu mau pipis nggak? ha? belum kita lanjut dulu aja ya nggak ada yang spesial sih di sini kita lanjut dulu aja ya belum ada yang spesial di sini karena ya, inilah masih di jalan aja kiri-kanannya juga nggak begitu-begitu bagus banget oke, kita lanjut lagi selamat menikmati kita lanjut lagi kita lanjut lagi kita lanjut lagi kita lanjut lagi sekarang kita sudah masuk di tol menuju penjaga ini udah mulai berasa kebelah pipis nih kita mau cari rest area deh gua pipis du du sama sekalian mau break sebentar wah, pemandangannya keren banget men masalah-masalah gimana gitu wis mn sejak masuk ruas tol pejagaan ini langsung berasa rame men kendaraan terk-terk banyak langsung kanci pejagaan let's go lanjut lagi let's go lanjut lagi kita baru ngelewatin kota Cirebon kita tol liat dulu yuk kebelah pipis ha menuju apa? nggak tau aku berapa ayo ya? udah lewatin kebelah ayo ya? ha? ya dong yuk udah lewat kamu di mobil be? iya 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 co kita tol liat dulu ya aja enak tidurnya 3 kali tidur tapi dia tidur sekali lagi iya yuk kita cari toilet dulu yuk sebenernya penasaran banget sama empal gentong itu cuman kita masih kenyang jadi ntar dulu aja deh kita pipis aja terus kita lanjut lagi deh yuk oke kita udah selesai dari toilet kita lanjut lagi yuk sebenernya penasaran banget sih sama empal gentong itu cuman belum lapar masih kenyang, nanti aja deh makan di rest area berikutnya kalau udah lapar sekarang sih belum lapar banget Jual makan roti ya? oke kita lanjut ya, let's go, nggak tau kamu mau? nggak ada ya, ntar aja, ntar aja kita lanjut lagi yuk, yuk wah, ada kopi kenangan membuka kayaknya oke, kita lanjut lagi guys, wooo ini ada toilet kenapa pasang lagu ya bang? kita masih 345 km lagi sekarang waktu sudah menunjukkan jam setengah sembilan estimasi kita sampai jam 1 jam 1 kalau nggak, resting-resting lagi ya tapi kayaknya sih kita bakal lunch dulu kan nanti, nggak tau dimana yuk lah, lanjut lagi let's go nah, kita sekarang sudah sampai exit Perbes Perbes Tegal nanti kita akan lewati Tegal, Pemalang, habis itu Semarang oh iya, tadi pas berangkat awal-awal kita ada sedikit trouble indikator parking brake nya nyala terus kayaknya sensor di pedal bawahnya ada yang kesenggol atau nyangkut atau gimana tadi udah kita cek sekarang udah nggak ada lagi sensor parking brake nya semoga nggak ada yang aneh-aneh lagi dan kendaraan bisa fit terus sampai di Jogja malum, naiknya juga mobil tua tapi asli loh, naik Serena ini naik mobil ini bener-bener nyaman banget kalau dipakai di tol ke arah Jogja trans Jawa ini suspensinya top banget emang nyaman, enak cuman powernya aja yang masih apa ya, masih agak kalah kalau dibandingkan dengan Fortuner dan dan Innova Diesel ya tarikan mereka kelihatannya sih jauh lebih enak kalau Fortuner gue pernah sekali ke Jogja naik Fortuner gue pernah sekali ke Jogja naik Fortuner itu memang tarikannya beda enak banget tarikannya tapi kalau soal kenyamanan Serena jauh lebih nyaman men empuk banget yuklah kita lanjut terus lagi masih panjang men masih jauh let's go bro kita break dulu makan siang guys kita break dulu makan siang kawan di rest area rest area rest area 26 berapa tadi? 267 atau 269 gitu mau makan mau makan empal gentong mau makan dulu ya jangan coba tanya pilihan menu nya kalau bosnya nyoba empal gentong Joel nyoba ayam goreng mamanya sop ayam lapar cuy jadi kita pesen empal gentong empal gentong terus ini ada ayam goreng buat si Joel dan soto soto ayam ya? soto lambangan yuk soto sapi kebetulan kita sudah lapar banget yuk mari kita makan mari kita makan bro mas alguien enak ya ? enak yak? jadi kami makan nem no api mas maka enak enak Nih Surprisingnya enak banget tuh Enak banget tuh Bi Surprisingnya enak Segera Makan dong Dari United Kingdom ke Amerika jauh ga sih? Jauh dong Jauh Pindah kota ini Enak banget, parah Makan dong Oke guys, ini bensin kita sih sebenernya Masih setengah ya, kelihatan ga ya? Masih setengah, cuman Range-nya juga sisa 389 kg Tapi ya sudah, kita isi full-in aja Supaya aman Gak tau ya Tol yang deket-deket Semarang itu Udah ada pom bensinnya atau engga Cuman ini supaya aman Udah kita isi full aja di sini Oke Pomp bensinnya mini begini men Tuh Ini cuman jual pertama Sama deck slide That's it Lucu ya Ini rest area gede tapi kosong nih Bensinnya masih bensin mini begini Oh, Pertashop namanya Yuk Kita isi dulu Tengah 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 Akhirnya kita sampai juga di gerbang tol khali kambung kalinya kalikangkung gue kesel deh sama orang-orang yang udah tau ya ke Jawa tuh, ke Jogja tuh tolnya gede gitu nilainya ya, lu persiapkan kayak dari awal kan ribet bro, kayak gini bro lu bisa buka lewat maps, itu nanti ketahuan tolnya berapa yang harus dibayar kalau mau lebih aman lagi, lu top up tolnya ya lebih dong, dari yang di apa, di state di dalam maps jadi aman, ya gak cuy kita dari dari Palimanan itu 230 something ribu men wow oke deh, kita bayar tol dulu ya oke guys, kita udah ngelewatin Semarang sekarang kita menuju tol Solo, Jogja dan kita sudah mulai menanjak-nanjak rian let's go kita di pintu tol Banyumanik tiba-tiba hujan yang mau mengarah ke Solo Semarang Solo, tiba-tiba hujan cuy semuanya nanti exit Boyolali, gak hujan ya jadi rencananya di Klaten kita mau ngedrone sebentar di sawah-sawah oke lanjut lagi kita sekarang berada di Salatiga sebentar lagi kita mau exit di Boyolali, Klaten nah, di kilometer 482 kurang lebih masih 30 km lagi kawan-kawan ini trafficnya sepi loh surprisingly sepi semoga Jogja juga sepi tidak rame kita lanjut lagi tadi hujannya teres banget ya tiba-tiba tapi sekarang tiba-tiba juga tinggal kerimis ya, semoga gak usah hujan-hujan teras semoga juga sampai Klaten nanti udah gak hujan ya nah, semoga yuk oke guys kita exit Boyolali kita udah keluar Boyolali ya ini mau bayar tolnya gak tau kok diarahin sama map-nya Boyolali gak melalui kartu suruh mungkin gak macet kali ya sepi mungkin sepi ya sepi tapi kayaknya Jogja ini sepi ya Bi ya harusnya ya soalnya gak gak rame gitu mobil-mobil pengunjung itu gak gak banyak gitu, trafficnya juga masih oke yes akhirnya kita sampai juga Boyolali let's go terus terus jangan cari hotel dulu masuk dulu lo kalau ini jangan bisa ikut cari berapakah ini tolnya? oke ini mati Rp65.000, oke lanjut wah di lembian saya langsung beda banget men menyenangkan let's go explore Jogja yuk mari kita lanjut selamat menikmati 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 tahaf cope Jogja masih sama ya karena masih jam 2 manteng banget ini mataharinya enak banget, pipesnya bener-bener kita langsung ke hotel dulu deh mau drop-drop barang akhirnya ke Jogja lagi terakhir kita kesini tahun 2020 ya Bia? tahun 2020 juliet ya kristmasnya juliet juliet awal-awal pandemi, juliet kita kesini kita pindah-pindah hotel ya teman hotel pertama untuk malam ini kita di Royal Amborugmo by Aston eh, salah salah apa? Royal Malioboro by Aston posisinya ya di Malioboro kenapa kita pilih di Malioboro? supaya kemana-mana gak jauh dan harga hotel yang lain udah pada melambung tinggi jadi kita enjoy aja oke, sampai juga kita kawan di Royal Malioboro kita sampai di Royal Malioboro taruh nah, loginya mana sih? tuh? 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 gimana sih? tuh? oke, 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 oke oke, oke, oke oke, oke, oke tak dapat kita cek-in cek-in cek-up dulu ya kawan-kawan oke oke ya ya git ya 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 Sub indo by broth3rmax